Jadi produksi tahu itu kita tahu sendiri, produksi yang membutuhkan air dalam jumlah besar dan menghasilkan air limbah dalam jumlah besar. Kita lama melihat itu dan air limbah itu begitu mudah terurai sehingga menimbulkan masalah di lingkungan. Sebetulnya potensi biogas di masyarakat terkait dengan limbah-limbah yang ada, limbah pertanian, limbah tahu, limbah pabrik pati misalnya dari singkong dan sebagainya. Itu bisa dan itu bisa mencukupi untuk masyarakat setempat, mungkin tidak keseluruhan Indonesia, tapi masyarakat seluruh. Dengan demikian masyarakat itu menjadi punya ketahanan energi tersendiri. Terima kasih telah menonton! Apa yang terlintas di pikiran Anda ketika mendengar kata sumedang? Bisa jadi, tahu menjadi kata yang mencuat pertama kali. Tahu menjadi warisan kuliner kota di jantung Tatar Sunda ini. Renyah dan gurihnya tahu sumedang bahkan sudah terkenal hingga penjuru Indonesia. Tahu sumedang pertama kali diperkenalkan pada era 1900-an oleh imigran Tionghoa bernama Ong Kino. Kedai pertama yang menjajahkan tahu sumedang kemudian dilanjutkan oleh anaknya bernama Ong Bungkeng pada 1917 dan bertahan hingga 100 tahun berselam. Sejak saat itulah, industri pembuatan tahu berkembang dan direplikasi oleh masyarakat pribumi. Dusun Giri Harja di Desa Kebonjati, Sumedang Utara menjadi salah satu sentra produksi tahu yang eksis hingga kini. Di dusun ini, setidaknya ada sembilan pabrik tahu dengan kapasitas produksi antara 500 kg hingga lima kuintal kedelai. Sayangnya, limbah produksi tahu menjadi permasalahan bagi masyarakat desa. Di Bapekat, sisa perasaan tahu yang dibuang begitu saja ke aliran sungai mencemari lingkungan dan menimbulkan bau tak sedap. Jadi di RT 05, RW 06, Desa Kebonjati, dalam satu RT ini ada sembilan pabrik tahu. Dari sembilan pabrik tahu itu, semuanya limbahnya itu, baik limbah sayur maupun limbah pekat, dibuang ke saluran ciluung yang ada di bawah. Sehingga lama-kelamaan terjadi pencemaran lingkungan, terutama di dalam saluran itu sendiri. Dan terutama pada musim kemarau, itu sering ada bau-bau yang sangat tidak enak. Sehingga sering terjadi ada semacam protes dari masyarakat kitar dengan adanya bau tersebut. Limbah tahu juga menyebabkan sumber air untuk pertanian tercemar. Limbah yang dibuang ke saluran itu kan pekat gitu. Selain menimbulkan bau, juga adanya pencemaran terhadap pengairan yang digunakan oleh masyarakat, tani, itu untuk pengairan di sawah. Melihat permasalahan tersebut, membuat hati seorang Neni Sinta Wardani tergerak. Peneliti utama Pusat Riset Lingkungan dan Teknologi Bersih, Badan Riset dan Inovasi Nasional ini, memiliki gagasan untuk mengolah limbah tahu dan mengubahnya menjadi biogas yang bisa dimanfaatkan masyarakat. Jadi produksi tahu itu kita tahu sendiri, produksi yang membutuhkan air dalam jumlah besar dan menghasilkan air limbah dalam jumlah besar. Kita lama melihat itu dan air limbah itu begitu mudah terurai, sehingga menimbulkan masalah di lingkungan. Limbah tahu yang berasal dari kedelai sebenarnya memiliki nutrisi tinggi yang baik bagi tubuh. Namun, pada proses produksi ada sebagian nutrisi yang terbuang. Jika tidak diolah, nutrisi yang sangat mudah terurai itu akan tercampur mikroba pada air dan udara bebas. Di situ ada amoniak, bau yang khas, kemudian ada juga asam-asam lemak terbang itu yang juga menimbulkan bau yang tidak enak, bau yang kadang-kadang seperti besi gitu ya. Nah, itu karena proses dampak, karena mudah sekali terurai. Jadi, karena nutrisi yang mudah terurai itulah, jadi menimbulkan dengan cepat pebauan dan sebagainya. Limbah tahu juga menyebabkan pH pada air menjadi asam. Yang lebih berbahaya lagi sebetulnya menurunnya pH. Jadi, pH yang bagus kan netral, 7. Ini bisa sampai 4. Itu bahaya banget untuk kehidupan air. Ikan nggak akan bisa hidup dengan pH 4. Mikroba juga nggak bisa hidup. Jadi, hal-hal yang baik-baik ikut nanti. Itu yang tidak diharapkan. Neni mencari pendanaan untuk membangun instalasi pengolahan limbah tahu serta sistem perpipaan yang terhubung dengan pabrik-pabrik di Dusun Kiri Harja. Di tempat ini, air limbah pekat yang disalurkan dari pabrik-pabrik tahu dikumpulkan pada bak penampungan. Selanjutnya, limbah pekat dimasukkan ke dalam 6 reaktor menggunakan pompa. Neni mengolah limbah tahu dengan memanfaatkan bakteri anaerob untuk mengurai zat-zat kimia yang merugikan. Ini adalah limbah tahu yang sudah masuk ke reaktor pertama. Memang baunya agak mirip-mirip seperti tank ya. Tapi inilah yang nantinya bisa dimanfaatkan oleh masyarakat menjadi biogas. Proses hidrolisis yang dilakukan secara berjenjang pada 6 reaktor ini dapat mengeliminasi zat berbahaya pada air limbah sehingga aman untuk dibuang ke sungai. Bonus dari pengolahan limbah itu adalah CH4 atau gas metana yang bisa dimanfaatkan sebagai biogas. Nah, itulah yang kita harapkan. Hasil akhirnya, metan gas, tentu ada campurannya CO2 dan ada H2-nya juga, ada H2S-nya juga karena kedelai kan mengandung protein yang tinggi. Jadi kadang-kadang bau seperti bau telur busuk dan sebagainya. Itu terjadi dalam proses biogas. Biogas ditampung dan biogasnya kemudian dengan bantuan kompresor disebarkan lagi, didistribusikan ke masyarakat pakai pipa-pipa yang ada. Satu rangkaian instalasi pengolahan limbah ini memiliki kapasitas hingga 76 meter kubik limbah. Jika kapasitas terpenuhi, maka biogas yang dihasilkan bisa digunakan untuk 90 kepala keluarga. Namun, karena produksi tahu di desa Giri Harja yang semakin tahun semakin menurun, maka saat ini hanya ada kisaran 20 hingga 30 kubik limbah yang terserap. Hasilnya, hanya ada 54 rumah tangga yang bisa memanfaatkan biogas tersebut. Fluktuasi itu tentu secara untuk satu produksi yang sustain itu tidak mengenakkan. Karena pasti akan diugiti dengan fluktuasi produksi gasnya. Nah, proses ini dibuat sedemikian rupa sehingga kenapa mempunyai banyak reaktor. Kita menurutnya multi-stage ya, multi-tahap gitu. Itu adalah untuk mengantisipasi hal tersebut sehingga fluktuasi ini bisa tereduksi. Diharapkan dia bisa menghasilkan limbah yang selalu cukup. Hadirnya teknologi pengolah limbah disyukuri oleh para perajin tahu di Giri Harja. Oji, ketua kelompok perajin tahu di sana sebelumnya merasa malu ketika banyak warga di hilir sungai protes akan pencemaran yang disebabkan limbah tahu dari Giri Harja. Namun, saat itu tak ada pilihan lain bagi Oji selain membuang limbah pada selokan. Ia dan warga desa belum mengetahui cara mengolah limbah agar tak mencemari lingkungan. Di demo dari hilir gitu, dari hilir sungai Cilewun disebutnya itu banyak yang demo gitu, katanya baunya. Jadi saya merasa malu sebab merugikan orang lain jadi baunya gitu. Saat Neni bersama tim peneliti datang ke Giri Harja pada 2013 dan menawarkan gagasannya itu, banyak warga desa yang berharap teknologi pengolah limbah bisa menjadi solusi akan permasalahan yang mereka hadapi sehari-hari. Alhamdulillah, waktu dulu jadi limbah tahu yang dibuang semua keselokan, keselokan yang paling bahaya itu baunya, jadi kelingkungan itu banyak yang protes. Nah, sesudah ada biogas, Alhamdulillah sekarang yang diproses di Giri Harja pembuatan produk isi tahu enggak bau lagi. Sangat berterima kasih, sangat berterima kasih kepada Ibu Neni udah berusaha memperjuangkan pabrik tahu yang ada di Giri Harja. Ini ada loh, ada gas yang bisa dimanfaatkan. Walaupun sebenarnya tujuan utamanya kita hanya mengolah limbah tersebut sehingga layak buang. Butuh waktu yang panjang, serta melelahkan bagi Neni Sinta Wardani untuk mewujudkan gagasannya membuat sistem pengolahan limbah tahu di Giri Harja. Semua berawal di tahun 2010 saat Neni harus mencari hibah pendanaan atau grant penelitian. Beruntung, Nanyang Technological University dari Singapura mau mendanai pengadaan teknologi, riset, dan pengembangan tempat ini. Tak hanya itu, Neni juga harus melakukan pendekatan kepada masyarakat di Giri Harja. Selama setahun, Neni harus bolak-balik setiap minggu dari rumahnya di Bandung ke Sumedang untuk menjelaskan serta meyakinkan masyarakat tentang programnya. Kala itu, tak sedikit dari warga Giri Harja yang awam tentang teknologi. Kekhawatiran muncul, khususnya ketika masyarakat tahu pengadaan instalasi pengolahan limbah membutuhkan dana yang tak sedikit. Jadi waktu awal-awal, terus terang saya orang teknik. Sehingga saya salah berpikir saya sangat teknikal. Oke, what's the problem? Oke, ada masalah. Masalahnya air limbah. Oke, air limbah saya tahu bisa diolah begini. Kita coba di lab. Oh, bisa. Oke, jadi kita coba scale up. Ini gampang. Diselesaikan dengan cara ini. Tetapi, untuk masuk bisa diterima oleh masyarakat persoalannya menjadi lain sekali. Dan disitulah saya dan tim belajar banyak sekali mengenai aspek socio-engineering. Pada saat awal-awal, mereka bilang, emang enggak aja kalau memang mau mencoba. Yang penting kan uang tidak keluar dari mereka. Kalau masyarakat berpikirnya pramatis sekali. Kepastian pembangunan instalasi pengolahan limbah baru Nenny dapatkan pada 2013. Warga pada akhirnya juga mau iuran untuk membeli tanah sebagai lokasi pengolahan limbah. Empat tahun dibangun dan melalui tahap puji coba, instalasi pengolahan limbah tahu ini baru siap diserah terimakan kepada masyarakat di tahun 2017. Bagaimana menjadikan apa yang kita buat di lab bisa kita skill up dan dimanfaatkan oleh masyarakat. Itu ternyata susah. Waktu itu kami masuk adalah dengan kata kunci biogas. Itu yang kita harapkan menjadi permen bagi masyarakat. Ini ada loh, ada gas yang bisa dimanfaatkan. Walaupun sebenarnya tujuan utamanya kita hanya mengolah limbah tersebut sehingga layak buang. Itu tujuan awal. Pepen Sopendi menjadi orang yang bertanggung jawab untuk menjaga dan mengurus instalasi pengolahan limbah di Kiri Harja. Ia yang juga milik pabrik tahu termuda di sana merasa sayang apabila teknologi yang sudah dibangun dengan biaya mencapai ratusan juta rupiah ini mangkrak begitu saja. Awalnya dulu sebelum ini diserahkan ke Paguyuban dibentuk suatu kelompok yang dibentuk ke Paguyuban disitu saya berperan sebagai teknisi. Nah jadi karena disini belum ada yang mengelolanya ya terpaksa sekalian saya sebagai pengrajin sekaligus mendampingi atau mengurus yang ada disini. Hampir setiap hari Pepen memastikan jalannya pengolahan limbah tahu disini. Ia juga mengecek jika ada kebocoran biogas atau penyumbatan limbah pada rangkaian sistem. Pepen juga menjaga sistem kelistrikan dan perpipaan yang tersambung dari pabrik-pabrik tahu ke pengolahan limbah. Semua itu dilakukannya secara sukarela. Di sini kendalanya itu karena kendalanya itu faktor dari pendanaan atau biaya operasional yang tidak memadai. Seperti kalau misalkan ada yang patah itu sangat sulit untuk diolahnya itu karena uang dari iuran itu nggak mencukupinya. Akhirnya kita reongan atau patungan sama para pengrajin yang ada di kiri harja ini. Saat ini ada sekitar 54 kepala keluarga yang memanfaatkan biogas dari limbah tahu untuk memasak sehari-hari. Mereka dikenakan biaya 20 ribu rupiah setiap bulannya. Biaya yang cukup murah jika dibandingkan dengan gas LPG 3 kilogram yang harganya 25 ribu pertabung. Ya manfaatnya berguna untuk masak sehari-hari gitu. Ya buat masak sehari-hari, buat melenak nasi gitu, buat itu air, masak air gitu. Justru lebih terjangkau kalau misalkan per bulan saya kan kalau masak kan kalau pakai LPG bisa dua tabung. Kalau di biogas kan satu bulan cuma 20 ribu. Jadi kalau perbandingannya kalau LPG kan sekarang harganya 25 ribu. Jadi satu bulan kan bisa 50 ribu, jadi hampir setengahnya. Karena keterbatasan pasokan limbah pekat yang menjadi bahan utama, biogas limbah tahu hanya bisa beroperasi di jam-jam tertentu. Sif pertama dari pukul 2 dini hari hingga pukul 7 pagi. Sedangkan sif dua mulai 2 siang hingga 7 malam. Pada jam-jam tersebut warga bisa menggunakan biogas secara bebas. Meski tak beroperasi 24 jam, warga mengaku sangat terbantu dengan adanya biogas limbah tahu karena bisa mengurangi anggaran belanja rumah tangga. Lagipula, kualitas api yang dihasilkan diakui warga tak ada bedanya dengan api dari gas LPG. Manfaat lainnya, lingkungan mereka kini terbebas dari bau limbah tahu. Saya mau ucapkan banyak-banyak terima kasih yang telah mendirikan biogas di lingkungan sini. Sangat kebantu sekali adanya biogas. Jadi limbah tahu itu dibuang ke sungai, enggak bikin jadi bau, jadi enggak tercemai lingkungan. Yang pasti berterima kasih, karena mungkin dari segi lingkungan kan kita jadi tidak menimbulkan polusi limbah karena diubah menjadi biogas. Kini, setelah hampir 10 tahun berdiri, kondisi instalasi pengolahan limbah tahu di desa Giri Harja cukup mengkhawatirkan. Meski masih beroperasi secara utuh, namun kerusakan terjadi di mana-mana. Atap penutup limbah sudah jebol. Sementara, jaringan perpipaan sudah banyak yang rusak. Iuran operasional warga yang hanya Rp20.000 per bulan hanya cukup untuk membayar listrik, perawatan, dan perbaikan kecil. Selama ini belum ada perhatian dari pemerintah daerah Kabupaten Sumedang atau Provinsi Jawa Barat terhadap pengolahan limbah tahu di Giri Harja. Padahal, jika dimanfaatkan dan dikembangkan dengan sebaik-baiknya, pengolahan limbah tahu di desa Giri Harja bisa menyerap limbah dari desa lain atau bahkan kecamatan lain. Hasil biogasnya pun bisa dimanfaatkan oleh lebih banyak orang. Selama ini sudah beberapa kali ganti. Ya kalau kemarin kan ada bupatinya itu pun belum ada tindakan atau belum ada perhatian selama ini. Kita mudah-mudahan untuk ke depannya ini banyak yang mendukung, banyak yang terlibat, baik dari pemerintahnya, dari pihak kabupatenya. Ya minimal ada bantuan dari segi materi untuk pembiayaan ini, pengoperasianannya, karena ini sudah tua gitu, sudah lama, karena atapnya juga sudah jebol, untuk beli-beli peralatan ini kesesuaian, nah jadi jangan sampai instalasi ini jadi rusak. Sebetulnya potensi biogas di masyarakat terkait dengan limbah-limbah yang ada, limbah pertanian, limbah tahu, limbah pabrik pati misalnya dari singkong dan sebagainya, itu bisa. Indonesia memiliki potensi bioenergi yang sangat besar sebagai sumber energi masa depan. Bioenergi dapat menggantikan energi fosil dalam hampir semua bidang, termasuk transportasi, ketenaga listrikan, industri, dan rumah tangga. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM mencanangkan target kontribusi energi baru terbarukan atau EBT sebesar 23% pada tahun 2025. Pemanfaatan biogas dari limbah industri tahu yang masif di Sumedang bisa menjadi salah satu contoh sederhana dari usaha mencapai target tersebut. Sebetulnya potensi biogas di masyarakat terkait dengan limbah-limbah yang ada, limbah pertanian, limbah tahu, limbah pabrik pati misalnya dari singkong dan sebagainya, itu bisa. Dan itu bisa mencukupi untuk masyarakat setempat. Mungkin tidak keseluruhan Indonesia, tapi masyarakat setempat. Dengan demikian masyarakat itu menjadi punya ketahanan energi tersendiri. Jadi untuk kebutuhan energi buat memasak saja, itu sudah lumayan. Dengan demikian kan menggantikan ketergantungan pada energi yang disubsidi. Instalasi pengolahan limbah tahu di Giri Harja sendiri layaknya laboratorium hidup bagi Neni Sinta Wardani. Siapa saja boleh berkunjung dan belajar tentang teknologi pengolahan limbah tahu di sini. Tak hanya itu, proses mengaplikasi penelitian ke masyarakat dan sebaliknya, penerimaan masyarakat terhadap teknologi baru di lingkungannya juga tergambar dari interaksi Neni dan masyarakat Giri Harja. Dan hal yang menarik di sini adalah menjadi, kalau kami menganggap ini sebagai laboratorium hidup. Jadi tidak hanya teknik atau teknologi yang menonjol di sini, tapi lebih terkait dengan masyarakat. Kepenerimaan masyarakat seperti apa, bagaimana menjaga ini menjadi berlanjut. Itu kan yang pantangan terberat adalah menjadikan, orang semua sudah menganggap, ah proyek ini mah pasti begitu selesai serah timah mati. Tidak. Sanitasi dan teknologi bersih memang menjadi dua hal yang sangat menarik untuk terus dipelajari bagi Neni Sinta Wardani. Neni sudah melakukan penelitian tentang metode pengolahan limbah cair kedap udara atau anaerob menjadi metana sejak menempuh gelar doktor di Universitas Hohenheim Stuttgart, Jerman pada tahun 1987. Menurutnya, sanitasi dan limbah erat kaitannya dengan keberlangsungan air sebagai sumber kehidupan. Sudah seharusnya, air dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Air yang kotor perlu diolah menjadi lebih bersih. Limbah juga perlu diolah agar bisa aman dibuang ke lingkungan atau bahkan dimanfaatkan menjadi energi baru terbarukan. Kita masyarakat sebagian mungkin yang di daerah yang banyak air gitu enggak begitu aware bahwa air itu merupakan benda yang sangat berharga. Kedepan apalagi pasti orang akan rebutan. Nah sekarang bagaimana dengan air bersih? Ternyata kalau kita mempergunakan air bersih semena-mena kita juga menghasilkan limbah juga. Dan kalau itu tidak diolah berarti kan itu hilang. Dedikasi Nenny pada ilmu pengetahuan khususnya sanitasi dan teknologi bersih membawanya memperoleh banyak penghargaan. Beberapa di antaranya adalah Science Prize for Women pada tahun 2021 dari ASEAN Komite on Science, Technology and Innovation atau KOSTI US Agency for International Development atau USA. Ia juga mendapat penghargaan dari Hitachi Global Foundation, Asia Innovation Award 2020 dan PYC Energy Award 2019. Inti soal dari, yang mengerucut dari kami, fokus kami adalah bagaimana bisa mengolah air yang ada, yang kotor menjadi air yang lebih bersih. Dan itu aman dibuang ke lingkungan atau di-recycle, kembali dipergunakan. Bagaimana memanage penggunaan air bersih sering-mahan rupa sehingga berkelanjutan. Nah kalau itu masyarakat sadar, yang saya pakai, yang saya konsumsi, ini harusnya saya hemat dan saya harus bisa olah dia. Nah dengan kesadaran seperti itu, maka akan terwujudlah sanitasi yang berkelanjutan. Saya yakin itu. Bagi rekan-rekan kerjanya, di Bandar Riset dan Inovasi Nasional, sosok Neni adalah sosok profesor peneliti limbah yang lincah. Senyumnya selalu merekah, menyapa siapa saja yang dicumpai. Juga kepakarannya yang tak bisa diragukan lagi. Neni menjadi teman sekaligus taulah dan yang baik bagi rekan-rekan peneliti yang lebih junior. Kalau secara personal, saya merangkul beliau seorang peneliti yang selalu menyala. Selalu sangat semangat gitu ya. Dan selalu memberikan terobosan-terobosan lah gitu. Dan memberikan peluang, terutama kepada yang lebih junior. Bu Neni yang saya kenal adalah beliau itu orang yang sangat enerjik ya. Beliau juga sangat optimis dengan saran-saran positifnya selama ini. Yang saya kenal juga beliau sangat mau berbagi, sharing pengalaman-pengalaman beliau. Instalasi pengolahan limbah tahu di Giri Harja yang diinisiasi Neni Sintawardhani menjadi legasi yang bermanfaat untuk perkembangan ilmu pengetahuan di masa yang akan datang. Ilmu tentang teknologi pengolahan limbah tahu menjadi energi baru terbarukan yang ramah lingkungan. Terima kasih telah menonton!